Hai asli mas orangnya Mas Mas Hai teman-teman benar-benar Hai Stalia Mas Stalia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman Aduh bentar ya teman-teman malam ini saya enggak akan melakukan pelusuran seperti biasa ya tapi saya disini diminta tolong oleh sebuah keluarga saya disuruh untuk mencari anaknya yang udah menghilang selama dua hari dari rumah bukan menghilang sih lebih tepatnya kabur di rumah teman-teman ini sebenarnya saya udah tahu alasan si Stalia ini namanya yang anak kabur tersebut dia kabur rumah itu karena apa karena di itu dipotongan sama warga warga di setiara kampungnya Stalia itu selalu menyurutkan Stalia menyalahkan Stalia nah ini ceritakan nggak ya Mas kayaknya ceritakan aja ya Mas jadi gini teman-teman Stalia itu sebenarnya itu perantauan ya dihitung perantau ke luar kota cuman karena di itu sedang mengalami yang namanya sakit atau musibah itu pulang ke desanya kurang lebih sekitar satu minggu yang lalu cuman ini agak sedikit membingungkan ya dia itu pulang ke kampungnya bukannya disambut dengan baik sama warga sekitar tapi malah dia itu dituduh yang nggak nggak nah ini masih dituduh yang nggak seperti ini ceritanya kan Stalia itu pulang kampung nah kebetulan waktu Stalia pulang kampung itu di desa tersebut sedang terjadi banyak sekali musibah seperti kata ibu Stalia tersebut maksudnya orangtua Stalia bilang seperti ada banjir terus anginnya kencang juga banyak banyak orang yang meninggal disitu nah maka daripada itu warga itu mengaitkan hal tersebut yang terjadi di desa tersebut itu dengan kepulangannya Stalia karena ini kata warga juga saya tadi dengar Stalia itu dibilang pembawa sial atau ibarat katanya gimana ya Stalia pulang itu ada aja keburukan di desa tersebut gitu tapi sih jujur aja saya nggak percaya teman-teman karena hal seperti itu nggak masuk wakal nggak lu ikat juga dan ibu dari Stalia tersebut juga bilang katanya Stalia itu pulang kampung karena sedang sakit nah warga mengiranya itu kayak ada suatu hal yang ganjil dari Stalia yang membuat Stalia itu pulang kampung di desa tersebut terjadi banyak musibah ini nggak usah kelamaan jadi teman-teman Mas Soto kita langsung cari aja Stalia takutnya ada hal yang nggak nggak terjadi sama Stalia soalnya udah dua hari nggak pulang teman-teman dan ini juga warga itu terus mencarinya terus mencari Stalia ini karena warga itu ingin mengusir Stalia dari kampung karena warga sampai sekarang itu masih masih menganggap Stalia itu membawa bencana di kampung ini kita harus cari kembali lagi ya Mas soalnya tadi kesana teman-teman kita udah nggak ketemu ke arah sana juga ketemu apalagi kesana tinggal ke arah sana ya Mas tapi ntar dulu saya agak capek nih ya ini sebenarnya kita bisa positif dulu ya teman-teman mungkin apa nggak semua hal yang terjadi itu bisa dihubungkan dengan seorang gitu Ayo teman-teman kita mulai aja langsung Mas Soto baca doa ya teman-teman juga Stalia dimana kamu Stalia 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 ini nggak ada jawaban Mas apa jangan-jangan Stalia nggak ada disini ya teman-teman kita cari kembali lagi nih Mas bahaya kalau misal anak perempuan di tengah-tengah pekarangan seperti ini apalagi ini bisa dibilang seperti agak masuk ke area perhutanan ya Mas Soto Aduh Stalia Stalia kita cari kemana Mas teman-teman ini saya bingung saya harus cari Stalia kemana soalnya kita harus segera menemukannya malam ini yang saya takutkan lagi ini kan warga juga sedang mencari Stalia untuk mengusir Stalia dari kampung ini yang saya tahu kan malah Stalia itu kaburnya semakin dalam ke hutan dan di sebelah saya itu hutan ya teman-teman itu masih ada hewan buasnya seperti ular ataupun mungkin ya untuk harimau saya juga nggak tahu katanya itu masih banyak hewan buas dan itu sangat berbahaya buat anak perempuan disini setelah tim coba kita ke sana ya teman-teman Stalia Mas 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 denger suara seperti menangis nggak Mas coba mundur Mas coba mundur Mas mundur Mas dibelaskan ke sana Mas ada nggak Mas ini teman-teman saya mendengar seperti ada suara perempuan menangis tapi kayak ketakutan ya Mas setelah tim tapi dari anak mana ya Stalia nggak tahu ini Mas dimana kamu aduh kita cari kemana ya Mas tapi ini saya mendengar loh sebentar sebentar saya coba panggil lagi ya teman-teman Stalia dimana kamu pulang kamu orang tua kamu nyariin kamu Stalia iya tapi ini dari mana ya Mas coba kasih Mas Stalia dimana kamu Stalia jawab coba Mas sambil nganggilin Mas Stalia Stalia Mas Mas ada perempuan sedang menangis Mas suaranya Mas dari mana ya teman-teman ini saya mendengar seperti ada suara perempuan menangis sama ketakutan ini suaranya yang Stalia di sana enggak enggak ini suaranya kayaknya di sebelah sana kan Mas tapi kita lewat sini aja Mas sini Mas sini Mas Stalia pelan-pelan Mas pelan-pelan Mas kayaknya kita udah gede sama Stalia deh soalnya kalau ini pasti orang kan Mas Stalia dimana kamu Mas Mas ini saya ingetin dulu sama Mas Foto ya sama teman-teman juga ini kan kita harus dari Stalia nanti kalau misal kita menemukan Stalia kita harus bisa menenangkan Stalia Mas soalnya kata orang tuanya itu Stalia itu kayaknya udah trauma Mas sebetulnya jadi seperti di rumah aja itu ketakutan sama warga takut sama teman-teman yang di desa tersebut Stalia enggak tuh kan Mas sudah di sebelah sana sih teman-teman tuh kan Mas suaranya semakin terdengar ya teman-teman oh jangan-jangan itu udah gubuk Mas itu apa coba kita kecek dulu Mas soalnya arah suara juga di sebelah sana ya teman-teman Ayo 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 coba kita mulai ya Stalia Stalia nih teman-teman udah foto dengan suara tangisan kan nih nih kan ah seperti Mas oh dorongnya Mas Mas bentar-bentar Mas bentar-bentar Mas bentar-bentar Mas Stalia Mas Stalia saya naik Mas bentar Mas Stalia ini gimana ya Mas Stalia kamu jangan takut enggak-enggak ini mungkin yang dimasuk sama warga teman-teman ini mungkin yang dimasuk sama warga teman-teman Stalia Stalia tenang-tenang-tenang saya di sini sama teman saya itu enggak berniat jahat sama kamu kok kita di sini enggak ingin mengusir kamu dari desa ini Tentu 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 Stalia kamu tenang kamu tenang saya di sini tuh dimintai tolong oleh orang tua kamu untuk mencari kamu Tentu 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 coba stalia-stalia kesini Stalia gak usah takut Tentu 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 stalia keluar coba dari sini keluar jangan takut saya di sini enggak jahat sama kamu Ini agak susah ini Setelah dia aja keluar Keluar ya Keluar 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 Ini teman-teman Ini agak susah teman-teman Setelah dia Dia sepertinya ketakutan sangat trauma sekali Sama orang-orang Dan mungkin Dia juga sedang malam sakit Ini sakit kulit sepertinya ya Mas Foto Setelah ya Setelah ya Setelah ya Sudah berarti jangan menangis ya Setelah ya Setelah ya tenang Setelah ya kenapa ada di sini Setelah ya Setelah ya tenang ya Tenang Tapi Setelah ya kenapa bisa diusir Sayang, aku membawa bencana Tentang kulitku yang ganteng Tentang Tentang Aku mau pergi Aku akan dipakai Astaghfirullahaladzim Aku mau ingin aku Aku mau Aku mau Iya ini Ini Mbak Stelia kan Ini Mbak Stelia kan Tentang 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 Ini teman-teman tadi denger sendiri kan Ini setelah ya saking takutnya bertemu sama orang Gara-gara Ya bisa kalian lihat Sekarang dia itu sedang mengalami sakit Sakit kulit ini Iya itu Mungkin seluruh tubuhnya Karena dia garuk-garuk tubuhnya Waktu saya lihat Dan juga Astaghfirullahaladzim Ini Ini saya Agak miris sih Ini sebenarnya kan seperti luka kulit biasa teman-teman Cuman Warga mengiranya Dia ini seperti terkena guna-guna Terkena santai Seperti itu Dan saya juga Udah dikasih tau sama orang tuanya sih Sebenarnya Stelia Stelia tenang Tenang Iya saya tau ini Lihat kulit biasa Tapi jangan digaruk-garukin Biar gak tambah parah Tapi Iya Saya tau Tapi jika ini digaruk-garukin Malah akan semakin parah Stelia Ini emang Stelia bisa dianggap Bercaya itu karena apa Stelia Emang Stelia bikin dulu apa Di kampung Aku itu kulit pulang merantuk Kulitku itu seperti ini Terus Di tempat kampungku itu Terjadi banjir Kemalai rentan Ini bukan Karena aku Duh Karena aku yang seperti ini Kan si Astaghfirullahaladzim Aku malah di kampungku ada pari Katanya karena aku penembaknya Berarti yang dikatakan warga disitu juga di kampung Selia Banyak orang yang meninggal juga banyak angin Banyak pontobang itu benar Tapi gini teman-teman ini Gimana ya Yang namanya musibah itu gak bisa dikaitkan dengan hal Seperti ini teman-teman Setelahnya tanya Setelahnya gak usah takut sama kita Setelah kita disini diutus sama orang tua Stelia Buat menjemput Stelia pulang Ini Stelia Stelia pulang ya Setelahnya 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 Karena Kejian itu terdiri secara kebetulan Ini bisa dibilang kebetulannya Karena yang pertama Stelia ini dia itu sakit Dan dia itu udah periksa ke dokter Dan ini yang saya rasakan juga gak ada Kaitannya dengan hal gaib Ataupun santet jenisnya itu gak ada Dan yang terlebih parah lagi Ini kenapa warga bisa sampai menyebutkan bahwa Gara-gara Stelia pulang kampung Dengan kondisi seperti ini Warga itu mengira bahwa Stelia ini Pembawa bencana Pembawa sial Dan penyebab semua masalah yang terjadi Dari saat tersebut Padahal Ini ya teman-teman yang namanya Bencana musibah itu udah diatur sama yang makuasa Jadi Kita pun tidak bisa Memprediksikan kapan ini terjadi Ataupun Gimana terjadinya Ataupun apapun yang akan terjadi Kita juga gak tau teman-teman Astaghfirullah Jadi Stelia jangan digaruk-garukin Ayo tanpa parah Astaghfirullah Ini Stelia saya ini Mas Baud Dan itu Mas Wata teman saya Saya dari tim Laslos Kita disini Ingin membawa Stelia pulang Ke rumah Stelia ya Astaghfirullah Tentang Astaghfirullah Tentang Supaya Tentang Tentang Astaghfirullah Tentang Tentang Astaghfirullah Tentang penyakit yang Stelia sekarang derita Itu enggak ada kaitannya dengan pencarian yang menimpa desa Stelia Stelia, Stelia, Stelia jangan pergi lagi Stelia enggak kasihan sama orang tua Stelia Stelia, Stelia, dengerin Ini bisa sembuh kok Yang penting itu Stelia itu rajin berdoa sama yang maha kuasa Bagi bisa sembuh kok Lagian jika Stelia terus berada di sini Itu enggak baik buat Stelia Emang Stelia enggak kasihan sama orang tua Stelia Sama ibu Stelia, bapak Stelia Mereka berdoa sedang menangis di rumah Tadi aja sebelum Tadi aja sebelum Saya pergi mencari Stelia Mereka tuh mohon-mohon supaya saya bisa membuat Stelia pulang Ini, Stelia Ini, Stelia Penyakit yang Stelia derita Emang Stelia itu enggak kangen sama orang tua Enggak kasihan sama ibu yang udah Tangis-tangisan Khawatir Pulang ya Stelia enggak usah takut, Stelia enggak akan dipakar Saya bisa jamin kok Dan teman saya mas Atau juga akan bantu Stelia Untuk mencegah warga Nanti kita jelaskan kepada warga tentang semuanya Ya Baik Alhamdulillah teman-teman Ini Ya alhamdulillah teman-teman Ini saya bisa berhasil membentuk Stelia ya Dan Ini buat Ya udah Stelia bisa turun Pelan-pelan Insya Allah gak akan tertuluk Turun-turun Nah ini buat teman-teman juga Jadikan pelajaran ya Apalagi buat Maaf yang Masih di kampung-kampung pelosok itu Yang masih Hal kental dengan hal-hal gaib Itu tolong Kalau misal ada Kayak ada orang Tiba-tiba sakit Ataupun apapun itu Jangan dikaitkan dengan hal-hal gaib Karena itu Gak selalu benar Jika ada pencana di desa kalian Ya maklumin aja Karena itu emang udah takdirnya Udah waktunya terjadi pencana Ya Kita gak bisa melawan teman-teman Seperti ini Ini kalau misal kayak gitu Itu kan kasihan Ini anak orang Stelia Jadi trauma ketakutan Padahal itu Mendirita penyakit kulit Biasa teman-teman Jadi buat teman-teman di rumah Tolong Ataupun buat kalian semua Tolong Yang pintar ya Jangan Bodoh Jangan Asal Mengambil keputusan seperti ini Karena Jadinya seperti ini Stelia itu kabur selama dua hari Dan dia itu melalui trauma Dan nanti mungkin jika Warga Apa itu Mencoba untuk mengusir Stelia Atau macam-macam Sama Stelia Saya akan bantu Stelia Sama Mas Woto Biar Stelia itu bisa aman Dan saya akan Jelaskan kepada semuanya Bahwa Bencana dan musibah itu Udah ada yang mengaturnya Jadi Gak ada kaitannya Dengan Stelia Dengan penyakit Stelia Dengan halal gaib Dan ini Tutup aja ya Mas Kita udah mau teman-teman Stelia pulang Ya Baik itu buat teman-teman Ini penelusuran Saya tutupkan dulu ya Dan ingat Buat yang belum berlangganan Jangan lupa berlangganan Biar Kalian bisa melihat video Yang lebih menarik Dan Jangan lupa Iklan jangan di skip Ya Dan tonton dari awal Sampai akhir Karena jika kalian Tidak mau skip iklannya Kalian bisa menolong saya Bisa membantu saya Untuk Lebih bersemangat lagi Dalam membantu warga Baik teman-teman Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo Stelia Stelia Pelan-pelan ya Jangan takut Jangan takut Astaga Ini sebenarnya Agak sedikit Bahwa ya Maaf ya Soalnya mungkin Juga belum mandi Ini Stelia Ayo Stelia Sampai jumpa Sampai jumpa